Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'ala Tanya jawab Jawab secara ilmiah Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Anak Abu Salma di Marelan Tadi Ustaz menjelaskan bahwa ada nilai sedekah Di setiap hubungan suami istri Setiap kemaluan suami istri Lalu mengapa ketika Perhubungan intim suami istri Di siang hari bulan Ramadan Diwajibkan membayar kafar dan denda Jazakumullah khairan Ya, Jazakumullah khairan Bagi Abu Salma yang di Marelan Ya, yang telah memberikan pertanyaannya Perhatikan Setiap seorang melakukan hubungan Suami istri melakukan hubungan Maka itu seperti sedekah Dia ada pahalanya Sama Seperti ketika Seorang suami Makan Dengan niatan Dengan dia makan Dia bisa kuat Mencari nafkah Sama dengan seorang suami Atau seorang ibu Yang tugasnya di rumah Memelihara merawat rumahnya Merawat anak-anaknya Ketika siang hari Ketika siang hari Dia mulai merasa lemas Dia butuh minum Agar setelah dia minum Dia bisa kembali kuat Dalam melakukan kewajiban-kewajibannya Bukankah ini berpahala? Jawabannya iya Minumnya itu berpahala Makannya itu berpahala Tapi ingat Ketika di bulan Ramadhan Yang dihalalkan Ada beberapa yang dihalalkan Menjadi haram Dilakukan oleh seorang Muslim Menjadi haram Yang halal Yang tadinya halal Sebelum Ramadhan Ketika Ramadhan Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Termasuk juga Seorang suami Ketika dia melakukan hal ini Di siang hari Bila Ramadhan Bukan di malam ya Di siang hari Bila Ramadhan Dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah hanya melarang dia Allah hanya melarang dia Di bulan Ramadhan Di sebelas bulan yang lainnya Tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak dilarang Hanya di bulan Ramadhan Dikarenakan Allah Wajibkan dia berpuasa Dan di antara Salah satu perkara Yang dapat membatalkan puasa Adalah hubungan intim Dan makan serta minum Hanya satu bulan Dari 12 bulan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Sediakan Lantas di sebulan Itu pun dia langgar Loh Kenapa Allah kata Kenapa Allah wajibkan Kewajiban Ramadhan Itu akan bermanfaat Untuk seorang manusia Sebagai mana yang kita katakan Pada prinsip pertama Bahwasanya Ketika Allah mewajibkan sesuatu Itu pasti ada masalahnya Pasti ada kebaikannya Pasti ada keuntungannya Bagi setiap hamba Allah Yang melakukannya Makanya gak dibolehkan Di siang hari bulan Ramadhan Allahu Alam Assalamualaikum Assalamualaikum Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.